Intro Here we go A9 tikung Manchester United untuk dapatkan seri Nodes dari Barcelona Raksasa Liga Italia seri AA9 menunjukkan ambisi serius Dan membuat geberakan besar jelang penutupan bursa transformusim panas 2022 Pada Kami Sabtu September Diketahui mereka telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bekanan asal Amerika Serikat Seri Nodes dari Barcelona Setelah yang bersangkutan sempat lekat dihubungkan dengan Manchester United Transfer ini diketahui dilakukan oleh AC Milan Guna menutupi lubang di sektor kanan pertahanan mereka Yang muncul akibat cedera Alessandro Florencia Menurut Fabrizio Romano Sebenarnya Nodes lebih dulu didekati oleh Villarreal Ia pun juga dijadikan opsi oleh MU Andai memang harus melepas salah satu fullback kanan mereka Hanya saja AC Milan bergerak cepat Dan mengamankan tanda tangan pemuda berusia 21 tahun itu Tanpa waktu lama Serinya Nodes dikabarkan sudah sepakat untuk menjalani semusim masa pinjaman di San Siro Barcelona mengizinkan AC Milan untuk membeli wonder kit kelahiran Belanda tersebut Pada akhir musim 2022-2023 dengan harga 20 juta euro Bersama Los Jules Des pada awalnya diprediksi Siaknya jadi pemain besar namun ia tidak lagi mendapat cukup jam terbang Pasca Ronald Koeman dipecah dari posisi manajer Dan digantikan oleh Xavi Hernandez musim lalu Total selama berkostum Barcelona Ia mengemas 3 gol dan 5 sis dari 72 penampilan di berbagai ajak Nantinya di AC Milan Serinya Nodes akan bersaing untuk posisi starter bersama kapten tim David Calabria Serinya Nodes tidak perlu datang apabila Alessandro Florenzi tidak menderita cedera yang cukup serius di pekan keempat Liga Thalia kalah jumpa Sassuolo Pada awalnya banyak yang meyakini jika AC Milan Enggan untuk belanja lagi dan memanfaatkan sumber daya yang ada saja Di skuad AC Milan saat ini tidak banyak opsi fullback kanan Selain Alessandro Florenzi hanya ada David Calabria sebagai pesaingnya Tidak heran jika ketika nama pertama tumbang Ildia Valoroso diprediksi Akan kembali berburu pemain di bursa transfer Resmi Pemilik baru selesaikan pembelian AC Milan sah jadi saudara Liverpool Pemilik baru AC Milan dilaporkan telah menyelesaikan proses pembelian Hal tersebut membuat AC Milan jadi saudara Liverpool Pada bulan Juni 2022 AC Milan secara resmi mendapatkan pemilik baru Perusahaan AS Amerika Serikat Redbird Capital Partners Mengakuisisi AC Milan dari pemilik lama Elliot Management Redbird membeli mayoritas saham A9 yang dimiliki oleh Elliot Senilai 1,2 miliar euro atau sekitar 18,6 triliun rupiah Meski sudah secara resmi membeli A9 pada bulan Juni lalu Akuisisi yang dilakukan oleh Redbird belum komplit Kini dua bulan setelah membeli Erosenery Redbird akhirnya menyelesaikan proses pembelian Rabu 31 Agustus Penyelesaian tersebut telah dikonfirmasi oleh Erosenery dengan pernyataan resmi Dalam pernyataan tersebut Redbird dikatakan telah merampungkan proses akuisisi Redbird Capital Partners mengumumkan bahwa telah menyelesaikan akuisisi A9 Seharga 1,2 miliar euro Kata pihak A9 dinukil bolasport.com dari Football Italia Selama 123 tahun, A9 identik dengan gelar juara Sejak didirikan pada tahun 1899 A9 telah memenangi 19 gelar Liga Italia 7 trofi Liga Champions Dan 5 Copa Italia Sebagai pemilik baru A9 Redbird akan terus berinvestasi di semua bidang utama Yang akan memajukan kepentingan olahraga dan komersial klip Di sisi lain Dengan diambil alih oleh Redbird A9 akan jadi sodara Liverpool Pasannya, Redbird dilaporkan juga berinvestasi di klub Liga Inggris Liverpool A9 akhirnya akan mendatangkan gelandang baru namanya Asterfrax Tafsa-tafsa seri AA9 Akhirnya akan mendatangkan gelandang baru Yang ini Asterfrax dari klub Lohsberg Milan memang mencari sejumlah pemain baru di sejumlah posisi pada musim panas ini Salah satunya adalah area gelandang Pasalnya mereka ditinggal Frank Cassie pada musim panas kemarin Namun sejatinya Milan sudah mendapat tambahan 2 amunisi Mereka adalah Yashin Adli dan Tomasupo Bega Namun Milan sepertinya kurang puas dengan tambahan 2 pemain itu Asterfrax sempat dikaitkan dengan sejumlah nama gelandang Pada akhirnya mereka disebut membiadik Renato Sanchez dari Lille Kebetulan Sanchez juga ingin cabut dari klub tersebut Harga pemain Portugal itu murah karena kontraknya tersisa setahun Milan awalnya mencapai kesepakatan personal dengan Sanchez Namun tidak demikian dengan Lille Karena tak kunjung menutup kesepakatan itu Milan harus membayar mahal konsekuensinya Sanchez akhirnya dibayarjak PSG Asterfrax tentu saja bergerak cepat untuk bisa mendatangkan gelandang baru Perhatian mereka kemudian dialihkan pada gelandang milik Walsberg Asterfrax Usaha Milan mendekati pemain asa Belgia itu membuahkan hasil Walsberg dikabarkan siap melepas pemain berusia 19 tahun tersebut Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano Jurnalis Italia itu menyebut Personeri akan memboyong Aster dengan status pinjaman Namun Milan punya opsi untuk membelinya secara permanen Harganya sekitar 12 juta euro Yang merupakan klausur rilis yang tertera dalam kontraknya Aster sendiri dikabarkan akan segera mendarat di Milan Setelah itu ia akan segera menjalani tes medis Hakan Calhanalu Inter sudah siap hadapi AC Milan Gelandang Inter Milan yaitu Hakan Calhanalu Mengatakan jika Nirazuri sudah siap Menghadapi AC Milan di Garnata kelima seri A pekan esok Inter Milan punya modal bagus jelang melakoni laga akbar Melawan AC Milan di San Siro Sebab pada pekan keempat seri Adenihari Timah Suhan Simon Imzaghi Sukses mengalahkan tim promosi Kremones Dengan sker meyakinkan 3-1 Kemenangan ini pun dianggapkan Calhanalu sebagai pembangkit semangat seluruh penggawa Inter Setelah beberapa hari lalu harus keok dari Lazio dengan sker 1-3 Selain itu, Calhanalu juga menyatakan bahwa kemenangan atas Kremones menjadi petunjuk Bahwa Inter siap meladani AC Milan yang gini hari baru saja ditahan imbang oleh Sassuolo Kami tahu bahwa Milan sekarang menjadi jauh lebih kuat Rujat Calhanalu dari lama wacaranya dengan DAZN Ini akan menjadi laga yang sulit Namun kami tetap termotivasi seperti di musim lalu Dan semangat kami sudah menyalah untuk menyambut laga ini Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya Lanjut Sang Landa Pada laga derby besok, Inter tidak akan diperkuat oleh Romelu Lukaku Yang harus menepi sejenak akibat menderita cedera paha Terima kasih telah menonton!